Sumatera Selatan bersiap menggelar Pilkada Serentak di 9 Kabupaten Kota serta pemilihan Gubernur Sumatera Selatan di bulan Juni tahun 2018 Berbagai persiapan telah dilakukan antara lain keamanan Irjen Pol Agung Budi Marioto Kapolda Sumatera Selatan mengatakan jajaran Polda Sumsel akan mengerahkan 9.000 personil yang akan disebar untuk mengurangi angka kecurangan dan pergesekan antarmasa selama Pilkada berlangsung Jadi saya ingatkan tadi bahwa Pilkada itu megang bahwa pesta demokrasi itu pasti masyarakat akan memilih sesuai dengan hati menerinya terbelah nanti kalau Pilkada Gubernur ada tiga calon pasti terbelah juga jadi tiga yang akan memilih tadi harapannya adalah walaupun beda beda pandangan, beda itu kita menjaga persatuan dan sementara itu Alex Nurdin, Gubernur Sumatera Selatan mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan Pilkada Serentak di Sumatera Selatan dengan tidak terpecah belas selama proses pemilihan karena setelah Pilkada Serentak berlangsung Sumsel kembali melaksanakan event olahraga ASEAN Games yang harus didukung penuh semua pihak agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang direncanakan kalau semuanya berjalan dengan baik insya Allah karena Pilkada Serentak di Sumatera Selatan itu berat kenapa berat? karena kita menghadapi event internasional ASEAN Games dan juga ada MSTP kita lanya lagi ada prototip jadi berat persiapan bayangkan Pilkada Kota Palemir Tim Liputan, Sriwijaya TV